Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pajajaran Prof. Romli Atma Sasmita mengkritisi Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menangani perkara kasus pembunuhan berencana Brigadir C dengan terdakwa Ferdi Sambo dan lainnya. Diketahui Hakim Wahyu Iman Santoso telah dilaporkan dugaan pelanggaran kode etik oleh terdakwa Kuatma'ruf ke Komisi Yudisial. Sebab Hakim Wahyu telah menyebut Kuatma'ruf buta, tuli, dan bohong saat memberikan kesaksian untuk terdakwa Richard Eliezer. Romli mengatakan dalam undang-undang Hakim tidak boleh berpihak untuk mengambil kesimpulan sebelum sidang selesai, tidak boleh tanya menyimpulkan apalagi mengatakan bohong kepada saksi dalam persidangan. Ia juga menegaskan Hakim tidak boleh mengatakan tuli dan bisu lantaran bahasa kode etik Hakim. Menurutnya Hakim harus sopan dan tidak boleh melanggar privasi seorang terdakwa atau saksi. Sehingga Romli meminta Hakim harus betul-betul menjaga lisannya dan hati-hati meskipun kesal dengan keterangan saksi maupun terdakwa. Namun Hakim harus bisa menahan diri jangan sampai menimbulkan kesan tidak menyukai dengan saksi atau terdakwa. Menurutnya Hakim harus memahami bahwa tidak semua saksi yang diperiksa dalam persidangan itu memiliki pengetahuan atau pendidikan yang sama. Sehingga saksi yang berpendidikan rendah tidak akan paham mendengar pertanyaan-pertanyaan orang berpendidikan tinggi. Dengan begitu, Romli menduga Hakim tersebut telah melanggar kode etik yang perlu diberikan sanksi meskipun sanksi administratif. Menurutnya tentu Komisi Judisial bisa berembuk dengan Mahkamah Agung untuk menindaklanjuti laporan Kuatma'ruf. Diketahui tim kuasa hukum Kuatma'ruf melaporkan Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso yang menangani perkara pembunuhan berencana Nofri Yansyah Yosua Huta Barat ke Badan Pengawas Mahkamah Agung dan Komisi Judisial. Menurut mantan Hakim Agung Mahkamah Agung Gayus Lumbun, laporan Kuatma'ruf terhadap Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dianggap melanggar etika itu dalam hal etika komunikasi. Gayus menyebut etika komunikasi itu ada beberapa hal di antaranya etika umum dan etika interaktif. Sementara Kuatma'ruf melalui kuasa hukumnya melaporkan Hakim Wahyu ke KY karena menyebut kliennya buta dan tuli. Maka dari itu saran Gayus bahwa Komisi Judisial menggandeng ahli bahasa untuk memastikan apakah kata buta dan tuli yang diutarakan hakim tersebut melanggar etik atau tidak. Gayus menjelaskan ada peraturan terkait perlindungan saksi dan korban yakni Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Namun ia mengatakan tidak menjelaskan spesifik tentang kosa kata. Oleh karenanya, Gayus mengatakan apakah kata tuli dan bisu yang diucapkan Hakim Wahyu itu masuk kategori pendekanan terhadap saksi kuat ma'ruf. Tentu, ahli bahasa yang bisa menilai makna kedua kosa kata itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!